Hai assalamualaikum selamat datang di channel surat mata honggung dan di tangan saya sekarang ada HP c2 frame yang terkena akun Google atau meminta masukkan akun Google yang sebelumnya disinkrunkan di HP ini jadi kasus HP ini sebelumnya adalah HP mati ya bilangnya usur itu mati ternyata HP ini enggak bisa di-charge dan setelah bisa di-charge dah saya ganti connector charge-nya ini ternyata HP itu potlob ya setelah potlob saya riset dengan tiga jari ya karena potlob ya saya tidak melakukan pengebesan tapi saya langsung ke riset tiga jari dan setelah di riset dengan tiga jari ternyata eh terkunci atau terkena akun Google ya jadi bedanya ciri-cirinya Google itu seperti ini jadi dia berikut ini enggak bisa diketik atau transparan dan wv-nya itu aktif sendiri jadi kita harus memasukkan jaringan ya karena HP ini enggak pakai kartu karena habis di servis Oke kita langsung masukkan aja ke sinyal ini tulisan berikutnya transparan dan bagaimana setelah kita masukkan sinyal tulisan berikutnya ini bisa diklik sekarang Oke kita lanjut nah setelah lanjut maka tampilannya seperti ini dia minta akun Google yang sebelumnya disingurkan di HP ini disini ada enggak ada tulisannya membuat akun ya tidak ada Oke bagaimana solusinya kita kembali lagi-lagi-lagi sampai ke menu awal dan kita klik tombol home ini banyak tiga kali atau sampai muncul tutorial talback kita tekan sekarang ya masukin Oke sudah aktif setelah seperti ini kita tuliskan huruf L di atasnya hingga muncul seperti ini dan kita masuk ke setelan text to space oke setelah tampilan seperti ini kita klik ke mesin Google text to space oke dan setelah itu kita matikan telepeknya telepek sudah nonaktif dan kita klik tanda panah sampai ke pengaturan seperti ini dan kita cari aplikasi yang namanya panduan pengguna ini bukan aplikasi ya ke ini adalah jalan untuk menuju ke browser Oke kita langsung klik saja disini fnrom bypass oke paling atas oke dan paling atas kita klik hai 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 setelah muncul seperti ini kita cari Android 6gam ya karena ini HP Samsung C2 frame itu Androidnya adalah Android 6 oke ini udah dua kali diklik jadi dua kali ngunduh papa oke dan yang yang kedua dan yang kedua adalah frp bebas apk klik oke sudah mulai mengunduh mulai mengunduh dan kita tarik saja ke bawah dan kita masuk ke format dan setelah itu kita masuk ke klik story dan riwayat unduan nah itu tadi aplikasinya ada dua yang download ya karena kliknya itu sampai dua kali Oke kita langsung install dulu Nah kalau laporannya seperti ini bertanda aplikasi belum terinstal Oke kita tunggu dulu sampai aplikasi ini bisa diinstal oke kita coba klik lagi nah ini sudah bisa ya FRP bebasnya dan aplikasi yang harus kita install aplikasi yang harus kita install pertama yaitu Androidnya nah ini sudah bisa diinstal berarti sudah selesai Oke kita tinggal lanjut kita pasang oke kita klik selesai dan setelah itu kita install juga FRP bebasnya kita pasang dan kita buka lalu ada muncul tulisan ketik ulang sandi kita klik titik tiga di pocok kanan atas dan ada tulisan masuk browser ya kita tunggu dan kita tinggal masukkan akun Google jadi saratnya untuk membuka HP ini adalah kita harus punya akun Google punya email yang kita ingat sandinya ya jadi saya akan menggunakan email yang biasa saya gunakan untuk membuka HP oke setelah itu kita masukkan sandinya oke proses nah setelah seperti ini kita tinggal restart HPnya oke kita tunggu nah setelah muncul selamat datang kita klik seperti tadi apakah HP ini sudah terbebas dari akun Google kita klik berikut-berikut oke disini muncul akun ditambahkan kita tinggal klik berikut oke setelah muncul seperti ini kita tinggal klik berikut jangan terarah untuk perlindungan kita lewati saja dulu kita tidak akan centangnya dan saya lewati saja dan tunggu sebentar nah setelah seperti ini kita tinggal klik berikut-berikut lewati dan selesai kita klik setuju kita klik iya kita klik selesai oke dan HP ini akhirnya terbebas dari akun Google setelah kita menggantikan akun Google yang kita punya dan setelah ini belum selesai kita harus mencari aplikasi yang tadi nah ini aplikasi FRP bebasnya kita hapus dulu karena aplikasi ini sudah nggak penting setelah HP ini bisa terbuka dan kita hapus juga riwayat downloadannya ya nah ini kita hapus semua kita hilangkan agar aplikasi nggak penting ini tidak memenuhi ROM HP ini karena HP C2 Prime ini kapasitasnya sangat terbatas oke kita akan membuang akun dengan masukkan klub dan akun kita masuk akun kita klik Google dan disini kita klik titik 3 di pocok kanan atas dan kita hapus akun oke dan ini kita tinggal memasukkan akun lagi oke ya jadi seperti itu bagaimana cara membebas akun Google HP Samsung C2 Prime oke terima kasih sudah mampir salam sukses oke 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 oke